Pak Lut, sekali lagi, karena kami melihatnya Pak Lut orang penting gitu untuk pemerintahan Jokowi-JK, menurut Anda, 2019 haruslah pemerintahan ini dilanjutkan, biar jalan? Ya, saya lihat kalau 2019 ya, kalau saya lihat seperti ini, ini, dengan perjalanan dilakukan dengan style Pak Jokowi, yang Pak Jokowi masih konsisten dengan apa yang saya pernah kenal dari mulai beliau jadi wali kota, saya kira akan baik, akan tambah baik, Indonesia ini saya kira akan bisa tumbuh dekat-dekat 7% atau sekitar 7%, dan pemerintahan akan tambah bagus, infrastruktur akan bagus, kemudian revolusi mental itu juga karena ada ketauladanan, saya kira akan mulai jalan. Orang berpikir revolusi mental itu akan segera seperti overnight gitu, enggak lah, suatu proses panjang itu. Jadi kalau selama 5 tahun ini harapan saya nanti akan mulai terbentuk piramidal daripada apa namanya revolusi mental itu, karena bertumpu tadi pada satu ketauladanan yang diberikan oleh seorang presiden, dan pembantu-pembantunya juga secara bertahap juga mengikuti, begitu ya nanti terus ke bawah, karena akan malu juga melihat, kalau pemimpinnya begitu humble, sederhana, kerja keras, tanggung jawab, berani mendengar, mau mendengar, kok saya enggak seperti itu. Mengapa saya tanyakan ini? Karena ada partai yang sudah menggadang-gadang Pak Jokowi JK untuk 2019, 25 tahun kemudian. Kira-kira Pak Lut akan ada di mana pada 2019 itu? Ya kalau saya Anda tanya, saya kan sudah berumur cukup senior untuk zaman itu, tapi kalau Anda tanya apa pandangan saya, saya melihat sah-sah aja itu partai yang buat gitu, untuk naikkan popularitas partai itu, dan saling menguntungkan PD Partai Golkar, Anda maksud itu, ya tentu mereka menikmati juga bisa bersama ini, tapi juga saya bicara-bicara sama ketumunya, tapi kritikannya pemerintah itu, jangan juga Anda tidak kritik gitu, tapi tentu dengan konstruktif. Nah, buat Presiden ya bagus juga, ya partai sebesar Golkar dengan sejarah ini bisa bersama-sama beliau, dengan PDP, dengan partai yang lain, itu sudah membuat satu hal yang tambah bagus untuk lebih mudah pada 2019. Tapi saya kira muaranya itu lebih daripada bagaimana penyelesaian ekonomi dengan baik, keamanan ini dengan bagus, kemudian juga tadi stabilitas politik tentu juga baik, dan kemudian hubungan kita di luar negeri. Nah, itu saya kira hal-hal yang menjadi perhatian kita, dan saya lihat semua itu embryonya berjalan dengan baik. Kalau Pak Presiden sudah memiliki dukungan yang bisa dibilang terlihat gitu, PDP, ada partai Golkar, tentu saja ada partai yang lain pendukungnya, itu artinya beliau secara politis sangat kuat, bahkan sampai-sampai legislatif dibilang tidak memiliki gigi lagi di hadapan pemerintahan ini. Betul juga, legislatif juga kritik kita kok, tidak apa-apa. Ada tokoh-tokoh dari berbagai partai di parlemen yang kritik kita, silah-silah saja, tidak ada masalah. Saya bilang sama teman-teman itu, eh kamu mau kritik-kritik saja, tidak apa-apa. Tapi nanti berdoa seru nanti. Nah, itu kan Anu. Tapi jangan Anu, saya bilang, jangan kritiknya itu tidak pakai data, pakai data lah. Dan kemudian bagaimana membangun, karena satu ketika bisa saja Anda jadi pemimpin. Kan bisa Anda nanti-nanti pada satu ketika pemimpin. Siapa yang bayangkan Pak Jokowi 6 tahun yang lalu mau jadi Presiden Republik Indonesia? Tidak ada juga kan. Jadi saya bilang, Anda juga bisa satu ketika Presiden. Kalau saya sudah tidak lagi lah, saya sudah selesai lah, I'm fading away. Jadi saya bilang seperti Anda yang masih lebih muda. Pak Presiden ya? Ah, sudah cukup lah itu. Pada saat Anda mengatakan Anda sudah punya semuanya, itu basisnya apa? Jabatan? Kekayaan? Atau apa? Saya, apa yang saya tidak dapat? Saya sebagai seorang prajurit profesional. Saya bilang, saya prajurit profesional. Tidak banyak perwira seperti saya. Prajurit seperti saya. Saya hampir semua mengalami penugasan. Pendidikan yang bagus. Penugasan di Kopassus hampir di tempat. Saya kan perwira Kopassus. Saya pernah jadi duta besar. Saya pernah jadi pengusaha. Dan saya sukses. Saya membayar pajak yang baik. Saya dapat penghargaan membayar pajak. Ikut eksamenasi juga? Ya, saya ikut semua. Terus kemudian, apa namanya, saya jadi KSP. Saya menjadi Pol Menteri Pol Hukam. Tidak pernah saya bayangkan. Sekarang Mengko Maritim saya lebih tidak kebayang lagi. Saya dua bulan jadi pelaksanaan tugas Menteri Energi. Bintang saya empat. Anak saya, istri saya baik-baik. Saya sehat masih. Kalah juga? Sekarang mau apa lagi. Jadi, kadang-kadang kita itu jangan tidak puas. Kita harus belajar mensyukuri semua itu. Dan saya pada tataran mensyukuri. Tidak punya lagi ambisi apapun? Saya tidak punya. Orang bisa mengatakan Anda jadi begini. Saya bilang, yaudah lah. Buat kalian itu. Saya ingin menyelesaikan masa pengabdian saya itu dengan glory. Dengan satu legasi saya yang mengabdi pada Republik ini. Tidak ada pikiran saya yang lain di situ. Kalau yang lain-lain sudah cukup. Karena saya sudah ngalamin. Saya sudah pernah mau mati dari pertempuran. Saya sudah pernah apa yang saya tidak pernah ngalamin. Saya melihat anak buah saya gugur. Yang tadi saya masih bicara-bicara berapa jam lain-lain kemudian meninggal. Gugur. Saya juga bicara sama komandan saya. Beberapa jam sebelumnya beliau ambil air wudu. Kemudian kami pergi meninggal. Gugur. Berapa orang yang seperti ngalamin seperti itu. Kan tidak banyak. Jadi itulah syukur saya dalam perjalanan hidup saya. Jadi saya tidak tahu mau bilang apa lagi. Mau apa lagi gitu. Saya kalau mau minta yang lain-lain nanti Tuhan marah nanti. Salah satu juga yang disebut sebagai bisa mengganggu jalannya pemerintahan yang akuntabel. Adalah kerjasama antara pang-pang. Penguasa dan pengusaha. Pak Lohut juga pengusaha. Sekarang penguasa. Mudah semua. Mudah saja untuk melakukan hal-hal yang bisa menguntungkan. Banyak yang lain. Ya itu tergantung kita ya berpulang pada kita. Saya juga ingin ya saya dengan kewenangan saya bisa conflict of interest kan. Ya saya tidak mau. Ya saya bilang tadi. Saya tidak mau merusak reputasi saya, legis saya dengan hal-hal seperti itu. Ya sudah. Bisnis yang ada di tempat perusahaan saya saya serahkan pada orang-orang profesional. Biarlah mereka yang kerjakan. Mereka juga berhak untuk maju. Sepanjang mereka lakukan dengan benar. Malah saya bagus. Saya dapat feedback. Apa yang belum benar di dalam pelaksanaan di luar itu. Misalnya mereka ngeluhkan apa. Ya minta supaya BUMN jangan terlalu banyak masuk di perusahaan. Supaya kami boleh dong private sector ini masuk gitu. Ya presiden juga maunya begitu. Supaya duit yang datang dari luar ini ada tempat mereka investasi. Ada masa lalu di mana hubungan antara penguasa dan pengusaha itu membuat Indonesia susah bersaing. Karena praktis penguasa dan pengusaha mengambil semua sumber daya itu. Apakah ada semacam kontrak gitu antara pengusaha dan penguasa ini. Gak boleh kita lewati hal seperti ini. Wah gak ada juga. Sekarang kita gak ada. Secara profesional aja. Hanya kita terus terang seperti saya katakan tadi. Kita ingin juga lihat pengusaha-pengusaha baru. Jangan yang itu-itu aja gitu loh. Muncul. Entrepreneurship itu harus dibangun. Nah itu tadi sebabnya misalnya dana desa. Bulan main dari desa itu. Infrastruktur kalau yang bisa di daerah kita mainkan dari daerah. Kemudian proyek-proyek yang kecil-kecil yang kita anggap mandu bisa anak-anak muda. Biarkan mereka maju. Itu harus dikasih insentif. Dan Presiden mau betul itu. Nah itu saya pikir yang menjadi perhatian kita. Dan kebetulan Presiden ini gak punya hubungan sama pengusaha-pengusaha. Ya gak apa. Enggak semua dianggap dia rata aja. Pak Lohut sudah pernah menjadi petinggi TNI. Menperindak. KSP. Menteri Menko Polukam. Sekarang Menko Kemaritiman. Sumber daya. Mana yang menurut Anda paling baik? Ya sekarang maritim ini. Kenapa begitu? Maritim ini sekarang kan aset negara berapa ribu triliun di sini sebenarnya. Kita gak bisa bayangkan. Kalau kita buat efisien misalnya energi. Kalau kita bisa efisien kelautan. Kita bisa efisien kan tadi masalah perhubungan. Kita bisa efisien kan tadi atau manfaatkan lebih bagus lagi para wisata. Itu pertumbuhan ekonomi kita sangat terpengaruh dengan semua ini. Bidang-bidang ini. Nah saya berbahagia bahwa saya agak paham semua ini sekarang. Dan saya yakin dalam tiga tahun ke depan ini akan banyak sekali perubahan-perubahan yang dibuat ini. Dan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi menurut hemat saya pasti akan signifikan. Itu sebabnya Pak Jokowi meletakkan Anda di situ. Wah kalau itu Anda tanya sama Fasiden. Pak Lung terima kasih atas waktu bersama kami. Susah untuk anak. Terima kasih. Ijin kita selfie dulu. Terima kasih. Terima kasih.